Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Juli Edu menampilkan pelajaran kelas 4 Tema 1, Subtema 1 Mengenal Sumber Bunyi Mengenal Sumber Bunyi Materi pelajaran kelas 4 Tema 1, Subtema 1 Bunyi Bunyi adalah sebuah getaran yang berada di udara Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar Getaran tersebut menimbulkan bunyi di udara Dapat disimpulkan bahwa semua benda yang bergetar pasti akan mengeluarkan bunyi Pada saat kita berbicara juga mengeluarkan bunyi Hal ini disebabkan adanya getaran pita suara yang ada di dalam tenggorokan kita Secara hukum alam, bunyi dapat didengar semakin keras apabila kita berada di dekat sumber bunyi ini Namun, bunyi akan melemah ketika jarak kita mulai menjauh dari sumber bunyi Contoh, jika rumah kita berada di dekat masjid Maka kita akan mendengar dengan jelas suara adan yang dibermanakan ketika waktu sholat telah tiba Tetapi, jika rumah kita memiliki jarak yang jauh dari masjid Maka kita akan mendengar suara adan itu lemah Bahkan bisa samar-samar Sumber bunyi Salah satu contoh sumber energi bunyi adalah alat musik Semua alat musik memiliki resonator di dalamnya Resonator merupakan ruang udara yang memiliki fungsi untuk bisa memperkuat bunyi Resonator bisa terlihat jelas pada gitar atau pada biola Ketika kita memetik senar gitar atau biola Maka akan ada getaran di senar dan getaran tersebut akan berubah menjadi sumber bunyi Peristiwa ini secara umum disebut sebagai peristiwa resonansi Ketika kita menerima bunyi dari alat musik Maka gendang telinga kita akan bergetar yang akan memproses bunyi tersebut ke dalam otak Banyaknya suatu getaran dalam satu detik disebut dengan frekuensi Frekuensi dibagi tiga yaitu Satu frekuensi infrasonik Dua frekuensi ultrasonik Tiga frekuensi audiosonik Semua alat musik menghasilkan bunyi Semua alat musik menghasilkan bunyi jika dimainkan Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar dan dikenal sebagai sumber bunyi Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas Tetapi bunyi tidak dapat merambat pada ruang tampak Kita bahas alat-alat musik tradisional dan modern yang dapat menghasilkan sumber bunyi Alat musik tradisional Yang pertama, suling atau suruling Suling dimainkan dengan cara ditiup sehingga menimbulkan getaran udara dalam suling Getaran tersebut menghasilkan bunyi Berikutnya, tifa, kolintang, gong, kendang, kentongan, kenterbana Dimainkan dengan cara dipukul sehingga menghasilkan bunyi Berikutnya, sasando, sitar, dan kecapi Dimainkan dengan cara dipetik Empat, rebab dibunyikan dengan cara digeset Lima, marakas dibunyikan dengan cara digoyang-goyangkan Alat musik modern Yang pertama, flute, trompet, jepsobon, recorder, dan klanget Dibunyikan dengan cara ditiup Berikutnya, gitar, harpa, dan bass Dimainkan dengan cara dipetik Drum dimainkan dengan cara dipukul Empat, biula, dan silu Dimainkan dengan cara digeset Selanjutnya, piano dan keyboard Dipunyikan dengan cara ditekan Demikian, matriktari ini sebuah bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih